Halo semuanya, selamat datang di channel D-Review. Di video pertama ini, D-Review akan menceritakan alur cerita dari film Stand By Me Doraemon 2. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasi untuk dapat update-update video terbaru. Oke, mari kita review. Film Stand By Me Doraemon 2 ini, disutradarai oleh Takashi Yamazaki, dan Ryuichi Yagi. Film ini tayang pada tanggal 20 November 2020 dengan durasi 96 menit. Menceritakan tentang kisah Nobita yang ingin mewujudkan impian neneknya, yaitu melihatnya menikah. Tapi, di hari pernikahannya, Nobita justru menghilang entah kemana. Kemanakah Nobita? Apakah dia berhasil mewujudkan keinginan neneknya? Berikut ini cerita selengkapnya. Dimulai dari Nobita dengan tiga orang sahabatnya yaitu Giant, Suneo, dan Dekisugi terlihat mabuk setelah pulang dari kedai minum. Mereka berkumpul bersama, sehari sebelum Nobita menikah. Sayangnya, Dekisugi tidak dapat hadir di acara pernikahan Nobita karena ada pekerjaan yang tidak bisa ia tinggalkan. Karena hari sudah larut malam, Nobita meninggalkan ketiga sahabatnya dengan mobil canggih masa depan dengan mode, auto drive. Di lain tempat, Nobita dan Doraemon dari masa sekarang nampak mengintip dari kejauhan. Keesokan Harinya Pagi Nobita sudah dipenuhi dengan kesialan, karena lagi-lagi ibunya mendapatkan kertas ulangan dirinya yang bernilai nol. Saking seringnya dimarahi oleh ibunya, Nobita sampai-sampai berpikir ia bukan anak kandung dari keluarga Nobi. Doraemon yang ada di situ pun, hanya sibuk membereskan barang ajaibnya. Tiba-tiba, barang ajaib muncul dari laci meja Nobita. Barang ajaib itu adalah tali penukar jiwa. Tanpa pikir panjang mereka berdua pun mencoba memakai alat tersebut, dan jiwa mereka pun akhirnya tertukar. Nobita yang sadar akan cara kerja alat tersebut, mencoba menarik kembali alatnya sehingga mereka kembali seperti semula. Sesaat setelah itu, entah datangnya dari mana. Nobita ditabrak oleh sebuah cahaya berwarna kuning yang aneh. Cahaya itu menyebabkan Nobita kehilangan kesadaran dan langsung masuk ke dalam laci menuju masa depan. Tak perlu waktu lama, Nobita pun muncul kembali, dan membuat Doraemon menjadi bingung oleh tingkah Nobita. Melihat ulangan-ulangan Nobita yang berserakan, mereka menyembunyikannya ke dalam sebuah kotak karena takut ketahuan lagi oleh ibunya. Di dalam kotak itu, ada sebuah boneka yang terlihat sudah lama tidak pernah diamil. Nobita lupa jika ia pernah menyimpan boneka yang diberi neneknya saat ia masih kecil. Sambil menatap boneka yang terlihat sedikit usang itu, Nobita kembali mengingat kenangannya bersama neneknya dulu. Nobita teringat, neneknya yang dengan penuh ketulusan hati menjahit boneka yang sedikit robek saat itu. Nobita juga teringat bagaimana neneknya sangat menyayanginya di saat Nobita sedang dikejar-kejar anjing, hingga dijahili oleh Giant dan Suneo. Kasih sayang yang diberikan neneknya itu, membuat Nobita ingin kembali ke masa lalu untuk bertemu lagi dengan sang nenek. Sempat tidak dikabulkan oleh Doraemon, akhirnya Nobita berhasil membuju Doraemon untuk mengabulkan permintaannya. Segera Nobita dan Doraemon pergi ke masa lalu dengan mesin waktu. Setibanya di masa lalu, mereka langsung masuk ke kamar dan bertemu dengan ibu Nobita yang nampak masih sangat muda. Sontak ibunya pun kaget melihat orang asing tiba-tiba masuk ke kamarnya, ibu Nobita pun langsung mengusir mereka berdua. Saat sedang berjalan-jalan, Nobita dan Doraemon akhirnya bertemu neneknya. Nobita kecil yang marah karena neneknya tidak membelikannya kembang api, langsung dihampiri oleh Nobita dewasa dan membentaknya. Terlihat juga Shizuka yang langsung pergi meninggalkan Nobita karena tidak suka dengan sikapnya terhadap nenek. Ibu yang akhirnya keluar karena mendengar ada kegaduhan, sontak saja marah karena tidak percaya jika mereka adalah Nobita dan Doraemon dari masa depan dan kemudian pergi meninggalkannya. Sesaat setelahnya, saat akan kembali ke masa sekarang, Nobita tetap tidak kapok, dan kembali masuk ke rumah, lalu menemui nenek yang sedang berada di kamarnya. Tadi sangka, sang nenek rupanya juga mempunyai firasat bahwa orang asing yang tiba-tiba masuk ke rumah adalah Nobita. Mereka pun berbicara selayaknya nenek dan cucu yang sudah lama tidak bertemu. Di tengah pembicaraan itu, nenek berkata jika ia mempunyai sebuah keinginan. Keinginan itu adalah, ingin melihat pengantin Nobita. Dengan kata lain, ia ingin melihat Nobita menikah. Karena masa depan yang tidak dapat diprediksi, Nobita meminta neneknya untuk menunggu dan berjanji akan mewujudkan impiannya. Saat itu juga, Nobita dan Doraemon langsung menuju ke masa depan. Di masa depan, terlihat Giant dan Suneo sedang menunggu Nobita di depan, Prince Melon Hotel. Entah apa penyebabnya, Nobita yang seharusnya sudah berada di sana, tiba-tiba saja menghilang. Hingga hujan turun, Nobita masih belum kunjung tiba. Takut membuat Shizuka, keluarga dan sahabatnya khawatir, Doraemon yang melihat hal itu langsung mengubah Nobita menjadi pengantin lengkap dengan jas hitam yang sudah rapi. Karena terdesak, Nobita akhirnya dengan berat langkah menemui keluarga dan sahabatnya yang sudah lama menunggu. Sehingga acara pun bisa dilanjutkan kembali. Di tengah-tengah berlangsungnya acara, Nobita bak pengantin baru, sangat gugup dan terlihat kaku. Berbeda dengan Nobita, Shizuka dengan gaun putih terlihat lebih santai dan anggun saat berjalan di pelaminan yang didampingi ayahnya. Acara pernikahan berlangsung cukup baik walau Nobita sangat gugup. Sampai pada akhirnya Nobita pun pingsan setelah diminta untuk mencium Shizuka. Sesaat setelah Nobita sadar, Nobita diminta memberi sambutan. Wajah Nobita pun semakin merah karena tidak tahu harus memberi sambutan apa di depan para undangan. Karena malu, tiba-tiba Nobita berlari keluar dengan alasan ingin mengambil catatan yang telah dia buat. Acara akhirnya diambil alih oleh Giant untuk sementara. Ia bernyanyi di depan para tamu yang membuat gedung itu menjadi sangat bising karena suaranya. Kemudian Nobita dan Doraemon pergi mencari Nobita dewasa. Nobita dan Doraemon hampir putus asa saat mencari si Nobita yang masih tidak berhasil mereka temukan. Sampai pada akhirnya, mereka kembali ke masa sekarang dan tak disangka, disanalah mereka bertemu dengan Nobita yang hilang saat itu, sedang berada di dalam kamar Nobita. Disanalah Nobita mengakui, bahwa dia takut tidak bisa membuat Shizuka bahagia jika Shizuka menjadi istrinya kelak. Karena ia merasa kemampuannya tidak pantas untuk Shizuka, ia ingin mengubah nasibnya saat ini. Nobita dewasa ingin mengulang kembali ke masa ia masih kecil. Dimana saat di masa itulah kesempatannya untuk membuat dirinya lebih berani, dan lebih rajin. Maka dari itu, dirinya di masa depan akan menjadi lebih baik. Doraemon menggunakan alat ajaibnya yaitu tali penukar jiwa untuk menukar jiwa mereka. Setelah jiwa mereka tertukar, Nobita dewasa pergi menemui teman-temannya dan bermain bersama. Di saat yang sama, seseorang dari departemen store masa depan, ingin mengambil kembali tali penukar jiwa. Karena ada kerusakan yang menyebabkan si pengguna akan kehilangan ingatannya jika sudah dipakai lebih dari satu jam. Karena kaget, Nobita dan Doraemon segera mencari Nobita dewasa untuk segera mengembalikan kembali jiwa mereka berdua. Di tempat lain, Nobita dewasa tidak sengaja bertemu dengan tiga orang aneh yang tiba-tiba memukulnya sampai ia terluka hingga benjol. Untung saja, Giant, Suneo, dan Shizuka datang di waktu yang tepat, sehingga tiga orang itu akhirnya menyerah lalu pergi. Karena sudah hampir satu jam, tenaga mereka berdua pun semakin melemah, efek dari kerusakan alat ajaib tersebut, dan mereka berdua pingsan. Doraemon yang saat itu panik, akhirnya berhasil menemukan Nobita dengan pintu ajaib. Dengan sisa-sisa tenaga yang mereka miliki, mereka berusaha menukar kembali jiwa mereka, dan akhirnya jiwa mereka kembali tertukar walau sempat mengalami kesulitan. Setelah kejadian pahit itu berlalu, Nobita ingin kembali ke masa saat dirinya baru saja dilahirkan. Untuk memastikan, apakah dirinya anak kandung dari keluarga Nobi atau tidak. Di sebuah rumah sakit, tampak sang ayah yang sangat senang karena anak pertamanya baru saja lahir. Anak itu pun diberi nama Nobita Nobi. Nobita yang mendengar hal itu pun nampak senang. Karena keragu-raguannya terjawab saat itu juga. Yaitu ia memanglah anak kandung dari keluarga Nobi. Setelah itu, akhirnya mereka kembali ke masa depan untuk kembali ke acara pernikahan Nobita dan Shizuka. Nobita dewasa yang sudah lebih percaya diri, nampak sangat tenang saat menyampaikan sambutannya. Bahkan sambutan yang ia sampaikan sampai membuat keluarga dan semua undangan terharu. Akhir cerita ditutup dengan senyum kebahagiaan dari nenek Nobita yang nampak terharu bahagia karena keinginannya melihat Nobita menikah sudah terwujud, walau cukup melihatnya dari kejauhan. Nah, begitulah alur cerita dari film Stand By Me Doraemon 2. Sangat menarik untuk diikuti pastinya. Selain terhibur dengan tingkah konyol Nobita, kisah Nobita yang ingin mewujudkan keinginan sang nenek juga membuat kita ikut terharu. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Untuk mendapatkan update terbaru, jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasinya. Sampai bertemu di video selanjutnya, see you!